Selang lebaran ini ada referensi baju lebaran. Buat pria-pria kekinian yang banyak diminati tahun ini adalah baju koko bermotif landscape. Sedangkan untuk kaum hawa ada gamis prada dan kombinasi blus dengan celana kulot. Trend fashion bukan untuk kaum hawa saja. Pria-pria yang mau tampil kece wajib melek mode juga. Apalagi di hari spesial seperti hari raya lebaran nanti. Memperhatikan penampilan wajib itu. Meski tren busana muslim pria tidak sebanyak busana muslimah. Namun seiring dengan meningkatnya kreativitas di industri fashion. Kaum ada yang semakin punya banyak pilihan jenis dan motif untuk bergaya saat meraih pahala. Nah kali ini saya akan menemani teman saya untuk mencari baju lebaran. Tapi tentunya mencari buat saya juga dong. Yuk. Di karita muslim square Yogyakarta ini sepanjang mata memandang deretan baju aneka model menggoda untuk diborong. Hmm sekarang saya mau cari baju koko dulu. Model apa ya yang lagi in? Mbak mau nyari baju koko yang nge-trend buat anak mojum sekarang ada gak ya? Ada kak silah dari dua. Oke makasih mbak. Iya kakak. Sejarah bangsa erat kaitannya dengan budaya Tionghoa. Nah pada zaman dulu baju koko disebut Tuikim. Kala itu Tuikim kerap digunakan warga keturunan Cina yang akrab di Sapa Engkoh. Dari situ deh istilah baju koko diambil. Kalau biasanya untuk koko biasa dengan motif bordir saja ya kak. Jadi biasanya ada bordir di kerah kemudian di dada. Namun di tahun ini karita memang menampilkan sesuatu yang berbeda dengan memilih motif landscape yaitu dengan tema motif pemandangan dan juga bangunan. Dan kemudian untuk bangunan sendiri memang kita memilih salah satunya adalah motif majid. Wih baju koko bermotif majid seperti ini pas banget buat merayakan lebaran nanti. Berhias aneka warna bikin suasana lebih hidup dan ceria. Yang pasti pilihan modelnya lebih kasual cocok untuk anak-anak muda. Satu lagi pilih baju koko yang terbuat dari bahan katun ya. Lebih adem dan menyerap keringat. Jadi saat hari raya nanti nyaman deh dipakai seharian silaturahmi ke keluarga. Buat yang pria? Sudah. Giliran busana untuk muslimah. Dres panjang atau gamis masih jadi pilihan. Tapi tahun ini trennya nuansa warna putih. Istilahnya white hot. Ada juga dominasi warna gold yang kesannya lebih elegan. Tinggal pilih saja sesuai selera. Saya prefer baju yang nyaman. Biasanya saya pilih blus, atasnya blus. Kemudian bawahnya rok atau kulot. Kalau dari bahan saya pilih yang katun atau yang menyerap keringat. Karena kan kalau berhijab kita juga memperhatikan faktor kenyamanan. Oh iya detail brokat juga masih diminati. Tapi yang modelnya kekinian. Seperti ini nih atasan brokat dipadu dengan hijab bermotif. Sudah kece tanpa harus pakai aksesori tambahan. Anda yang berpasangan, baju koko ini pas sekali dipasangkan dengan gamis prada seperti yang saya pakai. Selain warnanya matching, tapi bahannya juga dingin karena menggunakan sipon ceruti. Cocok banget nih dipakai buat sholat it nanti. Tapi kita biar dulu ya.